Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firma Tuhan, firma Tuhan dengan judul Tujuh Bahagia Dalam Kitab Wahyu. Tujuh Bahagia Dalam Kitab Wahyu. Jadi ada tujuh kata bahagia yang ada di kitab wahyu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau seandainya waktunya tidak sempat, kita akan nanti buat dua sesi. Ya, Bapak, Ibu dan juga Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus. Kita, kalau kita mendengar tentang Kitab Wahyu, banyak orang takut. Kenapa? Karena ada yang namanya malapetaka yang akan Tuhan nyatakan. Banyak orang takut sehingga tidak berani untuk membacanya. Dan banyak orang juga berkata, kalau Kitab Wahyu itu adalah kitab yang penuh dengan misteri. Misterius sekali mengenai Kitab Wahyu ini. Ada juga sehingga sulit untuk dimengerti. Ketika kita bolak-balik membaca Kitab Wahyu, membuat kita tidak mengerti. Membuat kita sulit untuk memahami apa yang Tuhan inginkan supaya kita mengetahui yang ada di dalam Kitab Wahyu. Sehingga minat kita untuk membaca, menyelidikinya ini berkurang. Bahkan yang lebih ekstrim ya, yang sering saya dengar ya. Kalau membaca Kitab Wahyu, bisa gila. Wah, itu lebih ekstrim ya. Kalau kita membaca Kitab Wahyu, katanya bisa gila kamu. Jangan baca Kitab Wahyu. Sehingga Pak, orang-orang mengesampingkan dari 66 kitab, kalau di perjalanan baru ada 27 kitab. Terakhir adalah Kitab Wahyu. Nah, Kitab Wahyu disingkirkan. Tidak perlu lagi dibaca. Kenapa? Karena orang-orang takut. Bisa menjadi gila katanya ketika membaca Kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu dan juga Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah benar demikian? Kenapa orang bisa mengatakan demikian? Karena mereka menerjemahkan atau menafsirkan dengan hikmat mereka. Mengandalkan diri mereka sendiri. Nah, kita melihat apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat-jemaat di akhir zaman. Terkhususnya adalah kita. Kita adalah orang-orang jemaat-jemaat yang ada di akhir zaman. Apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita membaca Kitab Wahyu ini? Tentu ketika kita membaca Kitab Wahyu, harus diselidiki dengan penuh dengan perhatian. Harus kita selidiki dengan seksama. Dengan penuh ketelitian. Dan ada tahapan-tahapannya. Nah, tentunya kita juga harus bersandalkan dengan puasa roh kudus. Sekali lagi, kita harus bersandalkan dengan puasa roh kudus. Jangan sampai kita tadi sama seperti orang-orang mengatakan, kalau baca Kitab Wahyu bisa gila. Kenapa? Karena mereka menafsirkan dengan pemikiran mereka sendiri. Bukan dengan kekuatan roh kudus. Maka ketika kita mengandalkan kekuatan roh kudus, kita akan dapat menyelami. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya. Dan kita tentunya harus merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita semakin hari, semakin bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam Kitab Wahyu ini. Kita akan melihat hal yang pertama di dalam Kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Wahyu pasal pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yang lebih kita baca dari ayat satu saja. Wahyu di dalam nama Tuhan Yesus, membaca dalam Kitab Wahyu pasal satu, ayat satu sampai tiga. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segera sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini adalah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini adalah Wahyu daripada Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan Yohanes ini adalah Wahyu Yohanes. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kita melihat bagaimana kitab Wahyu ini dicatatkan. Ditulis oleh penatua Yohanes. Di akhir, hampir akhir kehidupan dia. Maka dicatatkanlah mengenai Wahyu Yesus Kristus yang dituliskan oleh Yohanes. Bapak Ibu dan Ibu saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, kita melihat. Orang banyak mengukur kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya uang kita. Dengan banyaknya harta kita, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling memperoleh sukacita. Apakah betul demikian? Orang berkata, kalau seseorang itu punya kedudukan yang tinggi, maka dia adalah menjadi orang yang bahagia. Apakah benar demikian? Orang juga mengatakan, kalau dia mempunyai pasangan yang tampan atau pasangan yang cantik, maka dia adalah orang yang berbahagia. Apakah betul demikian? Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, memang kalau kita menginginkan secara hal jasmani, demikian adanya. Banyak ukurannya yang diukurkan dengan hal-hal yang bersifat adalah jasmani. Hari ini kita akan melihat di dalam alfiman Tuhan, dalam kitab Wahyu ini, apa yang dikatakan tujuh bahagia yang ada di dalam kitab Wahyu ini. kita melihat bahwa disini dikatakan berbahagialah. Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Kitab Wahyu adalah kitab yang sangat berharga. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat berharga. Kitab Wahyu bukan berasal dari filsafat. Filsafat, jadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa diselewengkan. Banyak orang-orang yang terkecoh dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu mereka mengatakan ini adalah filsafat. Mereka mengatakan demikian. Atau mereka juga mengatakan sebagai catatan sejarah. Tetapi kalau kita melihat disini bahwa Wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya. Ini adalah nubuat. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuat. Yaitu kitab nubuatan mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tentu ketika kitab Wahyu menjadi kitab yang berharga, patutlah tentunya kita seharusnya untuk membaca. Kenapa? Karena ada pengajaran-pengajaran rohani yang ada di dalamnya. Pengajaran-pengajaran rohani yang ada di dalamnya. Mengenai apa? Mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Banyak orang-orang melihat, melihat alkitab itu secara kontekstual. Tapi hari ini kita mau belajar. Tidak semuanya harus kita lihat secara kontekstual. Tapi kita harus melihat secara tekstual. Jadi artinya secara apa yang ada di dalam firman Tuhan itu tertulis. Misalnya saja. Misalnya saja kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan. Bahwa kita harus dilahirkan dari air. Dilahirkan dari air dan roh. Baptisan yang Tuhan Yesus telah memberikan contoh. Baptisan harus di air yang mengalir. Bagaimana Yohanes membaptis juga membaptis di sungai. Bagaimana Filipus dia membaptis di Oase di Padangguruh. Jelas tertulis secara tekstual. Tapi banyak orang menafsirkan. Sudahlah. Yang penting kan asal ada air. Maka diteteskanlah air di kepala. Atau disiramkan air sedikit di kepala. Atau kita sediakan kolam. Dan kita membaptis di sana. Banyak orang akhirnya apa? Berbicara secara kontekstual. Bukan secara tekstual. Jadi sekali lagi ya firman Tuhan itu sangat sebenarnya Tuhan menyingkapkan bagi kita. Hari ini Tuhan pun menyingkapkannya bagi kita. Ketika kita menerima anugerah keselamatan. Caranya mudah. Kita harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus di air yang hidup. Bisa di sungai, bisa di oase, bisa di laut. Jangan kita mengembangkan secara kontekstual lagi. Yaudah lah. Nggak perlu jauh-jauh kan sekarang zaman modern. Di kolam saja. Bahkan yang lebih praktis diteteskan saja. Nggak perlu jauh-jauh. Kita harus ke sungai. Kita harus ke laut. Hari ini firman Tuhan sama. Apa yang disampaikan oleh penulis daripada kitab wahyu. Yaitu wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes. Di sini supaya kita membacanya. Jadi sebenarnya gampang sekali Bapak Ibu dan juga saudara-saudari. Gampang. Jadi ketika kita membaca kitab wahyu. Kita cukup hanya membacanya saja. Nggak perlu kita menggebu-gebu. Saya harus mengerti kitab wahyu. Firman Tuhan mengatakan di sini. Berbahagialah ia yang membacakan. Ketika kita membacakan, kita sudah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Jadi nggak perlu kita harus kerja keras. Wah otak kita putar-putar kanan-kiri dan sebagainya. Nggak perlu. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Berbahagialah ia yang membacakan. Kalau kita melihat, kita melihat perbandingan terlebih dahulu bagaimana yang disebut dengan membaca. Ada tiga contoh tapi kita baca satu saja dalam kitab Nehemiah pasal 8. Nehemiah pasal 8. Nehemiah pasal 8, ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Nehemiah pasal 8, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah. Yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bapak-Ibu dan juga saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana pada saat itu, Alkitab tidak segampang yang kita peroleh saat sekarang ini. Pada zaman itu, kitab Taurat dituliskan di dalam perkamen. Jadi, di dalam gulungan-gulungan. Entah itu di dalam kulit kambing, kulit sapi, dan lain sebagainya. Jadi ditulis di situ, dan ketika itu dibacakan. Ketika dibacakan, setiap orang-orang Israel mereka mendengarkan. Artinya membacakan dengan suara yang lantang. Hari ini, kita sudah diberikan kemudahan oleh Tuhan. Alkitab dengan mudah sekali, kita bisa beli. Bahkan sekarang kan sudah ada di handphone kita masing-masing. Apa yang sekarang yang gak mudah, semuanya dibuat mudah oleh Tuhan. Tapi kita mari, apa yang Tuhan inginkan agar kita bisa berbahagia. Ya kenapa? Karena kitab wahyu ini adalah kitab yang sangat berharga. Kitab yang khusus menubuatkan apa? Menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa kitab wahyu ini ditulis, supaya kita sebagai umat-umatnya mengetahui. Kita sebagai anak-anaknya mengetahui bahwa waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau dulu ya kita berperang, menggunakan panah, pedang, ya kemarin kan sudah dibahas. Seperti pedang bermata dua ya di kitab wahyu yaitu di jemaat yang ada di Pergamus. Mereka pakai pedang, panah, ketopong, perisai, baju jirah. Mereka menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Tapi sekarang, setiap bangsa mereka punya nuklir. Ketika ditembakkan nuklir, enggak perlu lagi bahasa-bahasi ya. Bisa-bisa banyak mereka yang binasa. Pada zaman tahun 1945 saja ya, bom atom yang dibomkan di Hiroshima dan Nagasaki, luar biasa lah ledakannya. Dan juga radiasinya. Apalagi sekarang nuklir. Bapak, Ibu dan juga saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Kenapa kitab wahyu ya, ini dikhususkan. Supaya kita dapat melihat. Dapat melihat apa? Waktunya sudah sangat dekat. Maka oleh karena itu kita harus sering membaca kitab wahyu ini. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera datang. Tuhan Yesus akan segera datang. Maka oleh karena itu ya, Tuhan memberitahukan kepada gereja sejati saat ini. Tuhan mempercayakan kepada kita. Hari ini adalah gereja kita adalah gereja yang sejati. Yang dimana Tuhan telah mempercayakan kepada hamba-hambanya. Mengenai apa? Mengenai apa yang akan terjadi. Jadi kita perlu mengingat kembali. Jangan kita pada akhirnya ketakutan membaca kitab wahyu ya. Sama dulu juga saya. Ketika membaca kitab wahyu. Karena ada yang memberitahu. Jangan membaca kitab wahyu. Sulit dipahami. Hari ini ya. Justru harinya semakin dekat. Kita harus terus memberitakan. Kita harus tetap menyatakan kepada jemaat. Jadi jangan sampai jemaat-jemaat pun tidak membaca kitab wahyu ini. Jadi hanya hamba-hambanya saja membaca. Kita jangan. Kitab wahyu ini dipercayakan memang kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya ini memberitakan kepada juga adalah jemaat-jemaatnya. Supaya setiap hamba-hamba mengetahui. Kedatangannya sudah sangat dekat. Dan juga bagi jemaat-jemaat pun harus membaca kitab wahyu. Dengan apa? Dengan secara tekstual saja. Membacanya kita gak perlu harus kita kuras ya tenaga kita. Kita kuras tenaga kita supaya ini bagaimana supaya mengerti ya. Dari saya percaya sampai saat ini saya belum pernah mengerti ini. Satu pun ayat-ayat di dalam kitab wahyu. Gak apa-apa. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan jikalau kita membacanya sudah berbahagia. Ketika kita membaca, bacanya secara tekstual saja. Kita baca terus berulang-ulang dengan tidak menambahkan apa-apa. Kita baca secara tekstual saja. Dari A sampai Z, bacanya terus kita baca. Sampai di dalam kitab wahyu yang kepasal 22. Kenapa? Suatu saat. Tuhan pun nanti akan memberitahukan kepada kita. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena memang harinya sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Maka harus gencar kita untuk menyampaikan mengenai kitab wahyu ini. Kenapa? Dengan adanya tanda-tanda itu, kita bisa bersiap-siap. Dengan adanya tanda-tanda itu, kita bisa mengerti bahwa jikalau hidup kita tidak di dalam kekudusan. Hidup kita tidak di dalam firman Tuhan. Hidup kita tidak di dalam kesetiaan. Maka kita pun sama. Akan berakhir di dalam kebinasaan. Bapak ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus sekali lagi. Kitab wahyu ini bukan membuat kita ketakutan. Tetapi kitab wahyu ini membuat kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Hidup di dalam kekudusan kita. Hidup di dalam kesetiaan kita. Hidup tetap bergiat di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua kita melihat setelah membacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Hari ini kita ketika kita sudah membaca, kita juga mendengarkan. Maka kita menjadi orang yang berbahagia. Mendengarkan bagaimana? Ketika kita mendengarkan, kita tentu mendengarkan dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati kita. Artinya kita menyimak apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita baca, kita mendengarkan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kitab wahyu ini. Supaya kita memperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kitab wahyu bukan peristiwa sejarah yang telah berlalu. Enggak. Tapi sekali lagi, kitab wahyu adalah menuliskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, ya mari kita setelah membacanya, kita langkah kedua adalah mendengarkan. Ketika kita mendengarkan pun kita menjadi orang yang berbahagia. Terlebih lagi, satu hal. Berbahagialah, dia tiga lagi ya. Berbahagialah, dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Hal yang ketiga adalah ketika kita membaca, mendengarkan dan kita menuruti. Langkah terakhir ini menentukan. Apakah kita benar-benar menjadi pendengar, benar-benar telah membaca, mendengar dan menyimak apa yang telah Tuhan sampaikan bagi kita. Apakah kita hanya menjadi pembaca dan juga pendengar saja. Tapi terlebih lagi, sini Vinma Tuhan mengatakan, kita seharusnya menjadi orang-orang yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Kalau di dalam kitab Yaakobus dikatakan, Yaakobus pasal. Di dalam kitab Yaakobus pasal yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dua tiga. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi disini apa yang disampaikan oleh penatua Yaakobus. Kepada kita semua hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kita menipu diri kita sendiri. Ada orang yang mengamati-amati mukanya di depan cermin. Tapi setelah itu dia pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Jadi jangan sampai ya apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengarkan, Kita tidak pernah untuk melakukannya. Harus kita menurutinya. Harus kita mentaatinya. Artinya apa? Kalau kita taat sepenuhnya. Tidak ada yang namanya keraguan di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan dan pengharapan yang kuat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena kerajaan sorga akan menanti kita. Bapak, Ibu dan juga saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari. Bahagia yang pertama yang ada di dalam kitab wahyu. Kita bisa menjadi orang yang berbahagia ketika kita membaca, mendengarkan, dan menuruti apa yang ada di dalam kitab ini. Bagaimana? Supaya kita bisa melakukannya. Lakukan secara tekstual. Kita baca apa yang ada di dalam kitab wahyu. Dari A sampai Z. Tidak perlu kita memaksakan diri untuk mengerti. Nanti suatu saat Tuhan pun akan membukakan kita. Yang penting kita adalah menuruti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat apa kata bahagia yang ada di dalam kitab wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahagia yang kedua ialah bahagia. Yaitu orang-orang yang mati dalam Tuhan. Bahagia yang kedua adalah bahagia orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Banyak orang-orang dunia sangat takut yang namanya menghadapi kematian. Banyak orang-orang takut ya terhadap kematian. Momok yang sangat mengerikan sekali. Yang namanya kematian ini. Bahkan orang-orang enggan untuk membicarakan perihal tentang kematian ini. Atau menghindarkan diri ya dari pembicaraan mengenai kematian. Kenapa? Karena menjadi momok yang sangat menakutkan sekali. Menjadi momok yang sangat mengerikan sekali. Yang namanya kematian ini. Maka kalau seandainya kita disuruh pilih mau hidup atau mau mati. Tentu pilihan kita masih mau tetap hidup di dalam dunia ini. Masih mau hidup di dalam dunia ini. Tetapi ya apa yang dikatakan oleh kitab pengkotbah. Mari kita lihat. Pengkotbah pasal 8 ayat 8. Pengkotbah pasal 8 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pengkotbah pasal 8 ayat 8. Tidak ada seorang pun berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kepastikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab pengkotbah ini. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hari kematian. Tidak ada yang dapat menahan ketika ajal akan menjemput kita. Kematian itu akan membawa kita. Tapi bagaimana disini kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Firman Tuhan mengatakan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan. Artinya orang-orang yang tetap mempertahankan iman kepercayaannya. Orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa gunanya seseorang memperoleh harta dunia ini. Tapi kehilangan nyawanya. Dapatkah harta itu menggantikan nyawa itu? Tidak akan dapat. Tidak akan bisa. Hari ini kalau kita hanya mengejar yang namanya materi kita. Memang materi itu penting bagi kita. Tapi jangan sampai materi itu menguasai kita. Seperti orang kaya. Yang mengatakan timbun. Ayo harta bertimbun-timbun lah. Dia menimbun hartanya dengan banyak. Membuat ngumbung. Ya sangat banyak sekali. Ya tempat menyimpan harta bendanya. Tapi Tuhan mengatakan hari ini jua. Jiwamu akan diambil. Apa mau dikata Bapak Ibu? Ketika Tuhan mengatakan. Kita akan meninggalkan semuanya itu. Tidak akan kita bawa. Tidak akan kita bisa bawa ya sampai nanti di pengadilan Tuhan. Bahkan kita tidak bisa menyonggong Tuhan. Yang akan kita bawa adalah kesetiaan kita. Kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Selama hidup kita di dalam dunia ini apakah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kemarin sudah dibahas bagaimana ada saksi yang setia. Saksi yang setia yang dikatakan yaitu apa? Siapa saksi itu? Yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam. Yaitu di sana di tempat tata iblis dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepada aku. Juga tidak pada zaman antipas saksiku yang setia. Kepada aku yang dibunuh di hadapan kamu. Di mana iblis diam. Ada saksi Tuhan yang setia. Yang tetap bisa mempertahankan iman kepercayaan. Yang tetap bisa tetap setia di dalam Tuhan. Ketika kita telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah titik nol kita. Langkah awal kita. Menapaki, menjajaki kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan mengalami yang namanya kebangunan? Apakah kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan mengalami yang namanya pertumbuhan iman kita? Apakah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan mengalami pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan? Kalau hidup kita tidak mengalami yang namanya pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Maka hidup kita akan stagnan. Tidak ada geregetnya. Tidak ada rasanya. Tapi ketika kita mendapatkan pengalaman kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita mengingat hal tersebut. Ketika kita terus menapaki kehidupan kita dengan setia. Maka kita yakin dan percaya. Apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 14 E13 ini. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Ketika kita mati di dalam Tuhan. Ketika kita meninggal di dalam Tuhan. Maka kita bisa mendapatkan hal yang terindah, hal yang terbaik daripada Tuhan. Di sini dikatakan sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ada jerih lelah yang kita korbankan. Kita lihat 1 Korintus 15 E58. 1 Korintus pasal 15 E58. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 E58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Sini firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Korintus ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Artinya kita bukan bersantai-santai. Kedatangan Tuhan masih lama. Dari Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tuhan mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Tapi sampai sekarang mana buktinya? Enggak datang-datang Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam dua petus. Tuhan bukan tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan ingin supaya setiap orang bertobat. Supaya setiap orang bisa mendapatkan keselamatan itu sendiri. Tuhan masih membuka pintu anugerah keselamatan. Tapi saat pintu anugerah itu ditutup. Tidak akan bisa lagi. Orang yang masuk. Hari ini pintu anugerah itu masih terbuka lebar. Mari Bapak Ibu dan juga Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengulurkan tangan kita masing-masing. Di sini firman Tuhan mengatakan supaya kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Tetap kokoh di dalam Tuhan. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau tetap terus ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun ada kesukaran. Walaupun ada kesulitan yang menghampiri kita. Ada hal-hal yang merintangi kita dalam perjuangan iman kita. Entah itu keluarga kita. Entah itu pasangan kita. Entah itu jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Hari ini kita mau berjuang. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan. Kita masuk ya. Ingin masuk ke dalam pekerjaan surga. Itu pintunya sempit. Terjang. Kita harus berjuang untuk memasukinya. Maka oleh karena itu ya. Tuhan meapresiasi. Kalau kita ada perjuangan. Tuhan akan meapresiasi kita atas jeri lelah kita. Tuhan akan memperhatikan apa yang telah kita perjuangkan. Apa yang telah kita korbankan. Maka disini dikatakan bahwa ketika kita melakukan hal itu. Maka jeripaya kita tidak akan menjadi sia-sia. Jeripaya kita tidak akan menjadi sia-sia. Maka ketika kematian itu menghampiri kepada orang yang percaya. Itu bukan lagi perkara yang menakutkan. Kenapa? Karena ada hal yang telah kita bawa. Kesetiaan kita. Iman kita kepada Tuhan. Tetap berjuang di dalam Tuhan. Tetap ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil pekerjaan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Tentu ya. Tuhan pun akan melihat. Apa yang kita hasilkan. Lima talenta. Dua talenta. Atau kita hanya menguburkannya saja di dalam tanah. Mari kita kembangkan lima talenta. Dua talenta. Menghasilkan lima talenta dan juga dua talenta. Ada hasil dari kerja keras kita. Ada hasil dari perjuangan kita. Mari. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan kita akan menyertai kita. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita yakin dan percaya. Ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Ketika kita menghadap tata kemuliaan Tuhan. Pengadilan Tuhan. Maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ketika kita telah mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita telah menerima apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yaitu tujuh bahagia. Kita hari ini membahas dua bahagia dulu. Dua bahagia yang ada di dalam kitab wahyu. Yang pertama adalah berbahagia. Ketika kita membaca, mendengarkan dan menuruti. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat. Jadi kitab wahyu ini bukan kitab sejarah. Kitab wahyu ini adalah kitab yang berharga. Kitab wahyu ini adalah dipercayakan bagi kita semua. Nanti Tuhan akan singkapkan bagi kita. Kenapa? Karena ini memberitahukan tentang keadaan gereja sejati. Gereja Yesus sejati saat ini dipercayakan bagi kita. Supaya kita memberitahkan. Supaya kita dapat membacanya berulang-ulang. Supaya kita dapat terus mendengar dengan sungguh-sungguh dan terlebih lagi. Kita menuruti dengan penuh ketaatan dan tidak ada keraguan di dalam hati kita. Maka kita adalah menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ketika hidup kita berakhir. Nanti suatu saatnya kita menghadap pengadilan Tuhan. Kita menghadap tata kemuliaan Tuhan. Maka kita membawa yang namanya iman kepercayaan kita. Kita telah membawa kesetiaan kita. Kenapa? Karena kita telah mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Kita telah menyelesaikan pekerjaan pelayanan itu. Tanpa pekerjaan itu. Tanpa jerilah yang kita hasilkan. Maupun dari perbuatan-perbuatan kita. Maka ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Maka kita bukan menjadi orang yang berbahagia. Tapi ketika kita melakukan jeripaya kita dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Sehingga kita boleh beristirahat dari jerilah kita dan segala perbuatan kita menyertai. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita nanti suatu saat menghadap pengadilan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati